Intro Orang yang promegawati itu begitu mendewakan Soekarno Seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno Sampai ada paham Soekarnoisme Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai Dari Soekarno Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati Karena embryo yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 Sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda Adalah partai-partai Islam Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908 Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah Kiyai-kiyai Islam Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam Terus lama-lama menjadi serikat Islam Terus lama-lama menjadi partai Islam Dimulai dari angkatannya Hos Soekro Aminoto Ini Haji Umar Said Terus disingkat Hos Soekro Aminoto Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam Karena dulu pertama pendiri Era kepartean Ini itu malah Partai-partean apa? Islam yang lahir di Solo Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia Itu ada negara yang bernama Demak Bintoro Ada Demak Ngayibca Apa? Karto Itu semua negeri apa? Islam Ya faham Sehingga secara kesejarahan Kita tidak kalah sama Tuanya Soekarnoisme Atau partai PN PNI Dan sampai Kan kita-kita ini kan Kayak dini nabubukkan Karena kan Indonesia itu dimulai dari Soekarno Sehingga nakwani Pak Karno itu Koyok-koyok itu kita anti Indonesia Ya kita tidak mungkin Tidak menghormati Soekarno Beliau sebagai pahlawan besar Kita hormati Tapi ya Kebesaran Pak Karno Demi bangsa Indonesia Jangan kemudian direduksi Disederhanakan Hanya melewati partai Ya itu kan namanya Pengkerdi Pengkerdilan Tentu Pak Karno bikin negara ini Ya untuk semua bangsa Bukan untuk PDIP saja Bukan untuk partai-partai Marha ini semua saja Juga bukan untuk partai-partai Yang berfaham Soekarnoisme Saja Ya sama Tapi kita juga adil Sebagai Kiai juga adil Hosokro Aminato bikin partai Islam Adal untuk mengusir belada Dari bumi Indonesia Yang nantinya juga untuk kepentingan Semua bangsa Indonesia Tidak hanya yang Islam saja Ya kita adil Sama-sama adil Saat nasionalisme Ya tidak Tidak mengurangi keagamaan Saat keagamaan Tidak mengurangi nasionalisme Tapi ya itu tadi Kemudian ini dikerdilkan Secara politik Tidak mengurangi duet Pak Hasim Sampai mengurangi nasionalisme Ini sudah ditren Yang berduet Sedangkan ini pasangan nasionalis Sampai Apa yang nasionalis Terus wajib sholat Apa yang nasionalis Terus wajib nasional Sebetulnya itu kan Apa yang orang Indonesia Terus wajib sholat Hanya karena Tersama nasionalisme Apa yang SQI Terus wajib bayar pajak Nah itu kan Itu kan pengkerdilan Proses pemohongan Pemohongan secara publik Kok itu dibodok Sedurungis bodoh Itu kan Itu kan terepot Namanya sedurungis bodoh Dibodoknya Kenapa Nur Makanya kalau seneng Kayak kemarin Hari kebangkitan nasional Itu seneng kalau Diungkap terus di TV Bahwa kebangkitan Indonesia Dimulai dari 1908 Penting Pentingnya Bahwa orang-orang Yang sok sukarnoisme Biar tidak Merduksi Pak Karno Hanya milik mereka sendiri Karena bangsa ini Berdiri Semenjak 1908 Dimulai Diri gerakan Budi Utomo Sampai Hostokro Aminoto Sampai Macem-macem Ini serikat-serikat Islam Tapi ini terungkap Usai tukaran Jadi sebetulnya Presiden Gustur Dati Presiden Yasa Karena Mbah Asim Asari Berjuang sebelum Tahun 45 Megawati Yasa Ya karena Beliau berjuang Lewat bapaknya Ya sama Semuanya Pak SB juga Karena keluarga militer Apa menit Ini mantu Ini sarwadi Ini raro Perjuangannya Mertuanya Tidak bisa Adal bapak Adal mertuanya 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 Yang dikena Dital Tapi artinya Sama Kita secara Sejarah Sama Kita sebagai santri Juga tidak kalah Sejarah Karena berdirinya Nasional Dilewat para Kia Ya itu Takok no Sejarawan Manapun Kayak Profesor siapa Di UI Siapa saja Profesor-profesor Sejarah Terbilang Terbilang Awal kebangkitan Indonesia Itu dari partai-partai Islam Bahkan versi Orang nasionalis Sekalipun Itu bilang Karena Islam adalah Satu agama Yang paling sensitif Terhadap penjajahan Karena Islam melahirkan Satu faham Jihad Bahwa ketika Adal kolonial Belanda Islam Terinspirasi Harus Jihad Sehingga Lahir Partai-partai Islam Dulu yang dilawan Itu perdagangan Ini kalau cerita Sejarah Santri-Santri Sadar Jadi Santri Salaf Dengan model Sekarang Raroh-Dwek Raroh-Dagang Itu sebetulnya Mengkhianati Pendiri Santri Lupa Ini kalau Per Sehingga Seneng Dagang Enggak Seneng Bergau Itu mengkhianati Pendiri Pesantri Sampai Lihat sejarah Tahun 1908 Itu namanya Tidak SI Tidak Serikat Islam Tapi Serikat Dagang Islam Karena Para Kiai Adalah Melawan Dominasi Cina Di Surakarta Dan Dominasi Belanda Nguasai Sentra-sentra Perdagangan Sehingga Yang dilawan Pertama Adalah Biye Supaya Kolonial Nggak Nguasai Aset-aset Ekonomi Ekonomi Sama Entak Sejarah Versi Kiai Versi Buku Asal Versi Kelene Itu Pertama Yang dilawan Para Ulama Adalah Penguasaan Aset Ekonomi Oleh Cina Dan Belanda Sehingga Mereka Bikin Serikat Dagang Islam Subhanallah Wa bihamdihi Adat Khalghih Criminal Kalimati Subhanallah Subhanallah Wa bihamdihi Adat Khalghih Haridā Nafsihi A Divine Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton